satu-satu terjawab nah di kemudian hari pertobatan itu semakin sungguh-sungguh ketika saya dan ini sering saya ceritakan ke adik-adik kelas saya, di berbagai tulisan juga saya sering menulis ketika saya belajar ilmu logika secara serius kenapa? karena ilmu logika itu dia membekali kita kaidah-kaidah keilmuan yang kalau kita pahami dengan baik, kita itu bisa dengan mudah membongkar hal-hal yang problematis dari pikiran-pikiran semacam itu jadi makanya saya sering men-trigger gitu ya, anak-anak muda para mahasiswa, sebelum baca buku-buku orientalis orang-orang barat, buku-bukunya apalagi bukunya orang-orang ateis ya saya sering menyarankan untuk memahat terlebih dulu fondasi keilmuan sekokoh mungkin salah satu fondasi keilmuan yang paling penting itu ilmu logika makanya para sarjana muslim para ulama muslim sering bilang yang boleh kata madkhal likulli lu'ulum itu pengantar bagi semua ilmu karena semua ilmu butuh metode berpikir kalau kita berpikir mengkonsumsi pemikiran semikian banyak tanpa ada metode yang jelas kita akan mudah terjebak dalam pikiran-pikiran yang absurd semacam itu dan hari ini saya ingin mendemonstrasikan sekelumit dari pikiran yang absurd itu ya saya katakan pikiran absurd karena secara logis itu tidak bisa di bertanggung jawabkan kalau kita menggunakan analisis logis untuk mendiskusikan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan terlihat di mana sih problematisnya jadi alhamdulillah yang dulunya saya kontra sama insis sekarang diundang sama insis untuk membicarakan atau untuk meng-kontra pikiran yang dulunya suka saya konsumsi ya itulah saya ingat salah satu ungkapan salah seorang ulama besar al-lazhar namanya Syed Muhammad Al-Ghazali seorang ulama yang sangat disegani di dunia Arab tulisan-tulisannya banyak dan sangat indah sekali boleh bilang gini ini pesan untuk para mahasiswa ya kata Syed Muhammad Al-Ghazali saya itu tidak takut dengan orang yang terus menerus berpikir belajar maksudnya ya mencari kebenaran tidak fanatif kalau anda di antara anda ada yang merasa pikirannya sudah liberal begitu saran saya jangan fanatik sama tokoh anda anda terus belajar karena saya dulu pernah ada di fase dan saya tahu betul seperti apa rasa kagum sensasi yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi pikiran semacam itu karena saya pernah begitu kata Syed Muhammad Al-Ghazali saya tidak takut dengan orang yang begitu wa indol sekalipun dia sesat kenapa? karena orang kalau terus menerus belajar membuka pintu untuk mencari kebenaran terus-menerus saya auduh ilal hak pada akhirnya dia akan kembali pada kebenaran tapi sebaliknya anak aksha alal insan aladillah yufakir orang yang gak mau mikir gak mau belajar sudah fanatik dikit-dikit kalau kata kalau kata orang yang kontra dengan tokoh nyasa apa namanya dia gak suka ya sudah itu salah intinya dicari-cari pembenaran supaya menyalahkan padahal itu benar gitu loh ini orang kayak gini kata Syedman Gozali sekalipun dia itu benar kalaupun dia benar orang soleh kira-kira begitu tapi gak pernah belajar saya takut dengan orang semacam ini kenapa katanya itu orang seperti itu ibu-ibu sekalian itu seperti bulu yang diterpa angin jadi iman itu gak boleh taklit sebetulnya bahkan kalau anda mempelajari hazana ilmu kalam itu ada perdebatan di kalangan para teolog hukum imannya orang yang bertaklit iman ilmu kalid itu dipersilisihkan imannya sah apa enggak dan ini sekaligus menjawab pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa iman itu masalah subjektifitas aja masalah penerimaan aja gak perlu ada bukti anda mungkin mendengar ya saya terus-terrang berkali-kali untuk tidak terhitung keberapa kalinya saya menyimak orang-orang yang berpandangan bahwa masalah iman iman kepada Tuhan termasuk kepada Quran kepada Nabi itu hanya masalah penerimaan saja gak perlu anda cari-cari buktinya iman itu gak perlu pakai bukti kira-kira begitu ya makanya mereka sering menyuarakan jargon ini kajian ilmiah ini masalah iman kira-kira begitu ya anda harus memisahkan antara klaim iman dengan kajian ilmiah salah dalam Islam itu tidak ada yang namanya iman tanpa basis ilmiah sayangnya ibu sekalian sekarang ini kita hidup di tengah hegemoni ideologi komsekular gitu ya mereka itu kadang membatasi kalau disebut bukti ilmiah ilmiah itu artinya empirik gitu ya sebagian di sebagian kalangan ya yang diperlukan sama orang-orang ateis orang sekuler kan begitu padahal kalau kita belajar epistemologi secara mendalam pengetahuan manusia itu tidak hanya sebatas pengetahuan empirik ada pengetahuan rasional ada pengetahuan yang berbasis pada khobar sodik begitu ya itu perlu kita jelaskan dan mungkin akan kita jelaskan dalam kesepatan kali ini oke itu sedikit pengantar dari saya sekarang kita akan masuk ke dalam jantung tema yang menjadi pembahasan utama kita seputar Al-Quran tadi saya katakan bahwa tidak ada iman tanpa bukti dalam Islam Al-iman la yakunu imanan illa idha ayyakuna i'tiqa dan jaziman iman itu harus bersifat pasti jadi kalau anda percaya Al-Quran kalamullah 70% iman anda itu tidak dipandang sah iman itu harus jazim harus pasti tidak ada keraguan sama sekali itu namanya iman kemudian apa mutabik lilwaqih sesuai dengan sesuai dengan fakta dan yang tidak kalah penting adalah nasi'an dalil terlahir dari adanya bukti iman itu harus ada buktinya seandainya mengklaim Quran kalamullah Quran firman Tuhan ada buktinya ada enggak ada dan kita akan buktikan sekelumit dari argumen yang kita miliki itu oke mungkin ada sebagian yang sudah menonton ya video presentasi saya di PT IKI memang terbatas saya tidak bisa menjelaskan banyak hal padahal ada banyak hal penting yang perlu dijelaskan disini bisa nah saya punya keluasan waktu jadi siapkan konsentrasi anda kita akan bicara serius sekarang nih oke bicara masalah yang serius karena ini menyangkut hal yang fundamental dalam agama dan ini senantiasa dan terus menerus diragukan oleh orang-orang belahan sana itu kenapa saya anggap yang tema ini penting karena sampai sekarang itu bu teman-teman sekalian sampai sekarang itu masih banyak orang muslim yang kalau ditanya eh kamu percaya Quran itu firman Tuhan kan saya bisa enggak membuktikan bahwa Quran itu firman Tuhan bagaimana cara membuktikannya banyak orang muslim yang belum bisa menjawab termasuk kalangan intelektual bahkan ada yang mengatakan ya itu masalah iman kita aja kita percaya itu dari Tuhan itu selesai gitu ya jadi dan itulah apa namanya pengaruh dari ideologi kaum sekular yang suka memisahkan antara iman dengan penelitian ilmiah nah saya memamparkan banyak poin terkait klaim tersebut bukti-bukti untuk mendukung klaim tersebut saya sebutkan tiga aja karena kita punya banyak tema yang harus kita jelaskan secara lebih terperinci terutama tentang kalamullah bagaimana kita itu bisa yakin nah ini saya kira penting untuk kalangan muslim secara umum baik akademisi ataupun non-akademisi bagaimana kita bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Quran yang ada di hadapan kita itu itu 100% kalamullah kita kan sedang bicara Quran itu kalamullah atau kalam nebi ya anda harus buktikan terlebih dulu benar gak dia kalamullah oke akan kita buktikan dan kita mengklaim sejak awal bahwa klaim yang menyebut Quran kalamullah itu klaim ilmiah ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu ilmiah tidak selamanya harus bersifat empirik pengetahuan empirik itu hanya salah satu dari pengetahuan yang sahih tapi bukan satu-satunya oke ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu dan logis tentunya semua klaim ilmiah tidak boleh bertentangan dengan hukum logika yang bersifat pasti satu kita bisa melihat dari kepribadian orang yang membawa Al-Quran itu jadi kita ini orang muslim ini diuntungkan dengan satu fakta bahwa sejarah nabi kita itu terpaparkan sedemikian gamblang dari mulai lahir sampai wafat kepribadiannya bagaimana cara berjalan hatta fisiknya itu tergambarkan secara detail kemudian yang tidak kalah penting dari kepribadian nabi Muhammad s.a.w. itu beliau itu sebelum jadi nabi pun diakui kejujurannya integritasnya artinya orang yang jujur tidak pernah terbukti satu kalipun beliau itu berbohong itu fakta historis Anda tidak boleh mengingkari itu kalau Anda tidak terima silahkan datangkan fakta historis sebaliknya dan Anda buktikan kesayihannya validitasnya dan tidak ada sampai sekarang jujur yang tidak kalah penting apa Pak Ibu sekalian bukan hanya jujur tapi beliau itu ummi layak rawa layak tidak pernah belajar ilmu perbandingan agama tapi mengkritik agama lain tidak pernah belajar filsafat banyak ayat-ayat Quran ayat-ayat dalam Al-Quran menginspirasi para filosof tidak pernah belajar sains tapi ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran tidak pernah mendalami ilmu apapun kepada tokoh manapun saya tahu ada orang orientalis yang kadang berimajinasi dia belajar sama Bahiro itu pendeta Nasrani mana buktinya kalau beliau pernah seberapa lama itu belajar ini manusia agung yang sejarah kehidupannya detail kalau benar itu pernah belajar saya yakin data-data historisnya pasti ada tapi enggak pernah ada itu hanya halusinasi mereka saja tidak pernah belajar tidak membaca tidak menulis lalu datang sekarang kita melakukan reasoning khas para logikawan kita buat premis terlebih dulu tiba-tiba datang dengan kitab suci yang berisikan informasi terdahulu ada keluarga Imran ada Ashabul Kahaf ada Nuh Adam Ibrahim Ismail Ishaq kemudian kisah-kisah kisah Luqman Yusuf alaihissalam semua itu direkam atau dikemukakan dengan bahasa yang sampai detik ini berdasarkan kesaksian para pakar bahasa sendiri tidak ada yang bisa menandingi jadi pengetahuan tentang masa lampau tentang eskatologi alam akhirat itu dijabarkan dalam Al-Quran seperti apa sorga neraka hisab kemudian nasib para pendurhaka Fir'aun dan seterusnya dijabarkan banyak hal dalam Al-Quran berupa informasi nah kalau kita belajar epistemologi informasi itu tidak mungkin datang dengan sendirinya pasti ada sumber betul gak jadi Anda tidak logis mengatakan Al-Quran itu kalau Anda melakukan kajian terhadap Al-Quran kemudian menafikan sumbernya itu kajian yang tidak ilmiah bagi saya itu banyak dilakukan oleh para orientalis membaca Al-Quran sebagai teks mati dilepaskan dari sakralitasnya begitu saja padahal itu secara epistemologi salah karena informasi Al-Quran itu harus ditentukan sumbernya dari mana kalau dari Nabi kan gak mungkin nah kemudian begini ada variabel kedua Al-Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang luar biasa yang berisikan tantangan dia terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi orangnya jujur dan terpercaya kemudian tidak ada yang bisa menandingi sesuatu yang luar biasa ini dalam bahasa para teolog itu namanya mujizat kadang-kadang orang disebut kata mujizat yang terbayang itu mujizat indrawi ya enggak Quran itu mujizat rasional untuk menangkap kebenarannya kita perlu menggunakan pisau analisis logika kira-kira begitu ya sekarang begini ada sosok yang tidak membaca tidak menulis datang dengan kitab suci berisikan tantangan tantangannya tidak bisa dipenuhi oleh makhluk manapun pertanyaan logis selanjutnya adalah dari mana itu berasal kan tidak ada manusia yang bisa kalau Anda mengatakan itu manusia faktanya menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menandingi kitab suci itu dan itu fakta nah saya terus terang merasa terheran-heran ketika Profesor Mun'im di debat PT.EK itu bilang kemujizatan Al-Quran itu adalah klaim yang diterima agak belakangan secara bertahap oh siapa bilang kemujizatan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi karena tantangannya sudah ada sejak zaman Nabi jadi dia tidak bisa membedakan antara penjelasan kaum muslim tentang mu'jizat dengan mu'jizat itu sendiri mu'jizat in itself gitu ya al-mu'jizat fi haddithat miracle in itself jadi mu'jizat sebagai pada dirinya sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi hanya saja penjelasan rincian urayan memang muncul belakangan tapi Anda harus bisa membedakan itu antara fakta mu'jizat dengan penjelasan kaum muslim terhadap mu'jizat dua hal yang berbeda ya jadi kemujizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi dan faktanya diakui sama orang-orang hidup di zaman Nabi mungkin Anda bertanya memang kenapa yang harus menjadi bukti itu harus mu'jizat kenapa kalau kita ingin membuktikan kenabian itu harus dengan mu'jizat karena begini saya berikan alasan yang paling sederhana Nabi itu kan manusia yang luar biasa yang tidak biasa klaimnya pun tidak biasa dia aku sebagai utusan Tuhan itu klaim yang luar biasa aku adalah utusan Tuhan penguasa jagad raya klaim yang luar biasa sosok yang tidak biasa secara otomatis kalau ingin mendatangkan bukti kebenarannya harus datang dengan sesuatu yang luar biasa betul gak kan gak mungkin misalnya orang mengaku sebagai Nabi lu apa bukti kenabian kamu oh bukti kenabian saya saya bisa membuat kucing mengeong atau membuat anjing menggonggong semua orang itu sebuah fakta yang biasa-biasa saja saya bisa menyetir mobil di tengah jalan raya semua orang juga bisa kalau anda ingin membuktikan kenabian satu sosok maka bukti itu harus berasal dari sesuatu yang luar biasa yang gak bisa ditandingi sama manusia manapun baru ketika itu kita sampai pada kesimpulan oh kalau begini ini bukan dari manusia dari siapa kalau bukan selain khalik subhanahu wa ta'ala kalau memang manusia tidak ada yang terbukti bisa menandingi lantas dari mana kita bisa menarik membuktikan sumber itu kalau bukan dari Tuhan kira-kira begitu ya yang tidak kalah penting hadirnya sekalian Quran itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab suci umat agama lain dia sampai kepada kita secara masif melalui periwayatan yang masif jadi kalau kita baca Quran sekarang dan kita belajar ilmu kiraat kita datang kepada syih syih itu bisa menjelaskan saya menerima bacaan dari fulan fulan dari fulan dan itu jalur periwayatannya banyak sekali keistimewaan Quran yang tidak ada dalam kitab suci umat agama lain yang membuat kita yakin dengan keautentikannya itu periwayatan lisan alif lamim dengan alam taro itu tulisannya sama betul gak alif lamim betul gak tapi kenapa bisa beda karena Quran itu sandarannya itu bukan teks tertulis bukan dokumen tertulis dan ini kadang-kadang yang menjadi kekerjuan para orientalis mereka ingin mengkaji Quran dari pendekatan historis pendekatan tekstualis dari kajian-kajian manuskrip begitu ya lalu dari kajian manuskrip itu mereka berupaya untuk mempertanyakan keautentikan Al-Quran bagi saya secara epistinologis itu sudah keliru karena sejak awal sandaran utama dalam Quran itu bukan dokumen bukan masyohif tapi talakki penerimaan langsung secara lisan dan karena itu cara bacanya pun diatur betul tidak karena itu kita bisa yakin dengan keautentikannya jadi Quran yang kita baca sekarang kadang-kadang ada tuh orientalis yang suka membedakan antara Quran dengan ki besar Quran dengan ki kecil iya kira-kira begitu padahal Quran itu gak jauh beda eh Quran yang anda baca sekarang dengan yang baca Muhammad dengan sahabat itu sama tapi kan ada kiroat-kiroat kita mengakui kiroat yang berbeda-beda tapi semuanya diajarkan sama Nabi dari mana kita bisa tahu karena adanya periwayatan lisan yang masif itu kita bisa memverifikasi itu ini periwayat ini benar atau salah mutawatir atau syadah begitu ya nah dengan ada tiga variabel itu bahwa Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk maka kita bisa yakin sepenuhnya bahwa dia berasal dari sangkhal Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya jadi kalau dia tanya apa bukti Quran itu berasal dari Tuhan diantara argumen-argumen logisnya kira-kira tiga hal yang tadi saya sebut yang paling inti dari itu semua adalah kemukjizatannya kenapa anda menarik-menarik kalau sudah mujizat ditarik-tarik nama Tuhan ya karena mujizat itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk sehingga kita bisa berkeyakinan bahwa itu adalah pembenaran dari Tuhan bahwa yang bersangkauan itu benar dengan pengakuannya jadi ketika Muhammad mengaku sebagai nabi beliau datang dengan bukti Quran itu seolah-olah Allah ingin berkata bahwa hambaku bernama Muhammad ini benar dalam pengakuannya sebagai utusanku jadi mujizat itu pembenaran dari Allah bahwa nabi itu benar karena itu nanti kita akan masuk ke dalam diskusi kalau Quran dikatakan lafadnya berasal dari nabi seperti yang diklaim oleh sebagian orientalis dan termasuk Profesor Mun Im Siri itu konsekuensinya dia gak jadi mujizat lagi karena mujizat itu harus berupa pembenaran dari Tuhan bukan sesuatu yang berasal dari selain Tuhan dalam hal ini nabi gak bisa kalau begitu gugurlah sudah kemukjizatannya oke saya kira itu alasan paling saya ingin loncat ke dalam diskusi yang lebih subtil lagi oke itu saya kira bisa menjadikan bekal ya paling tidak bekal minimal ya untuk setiap muslim yang masih mengira bahwa ini hanyalah dogma itu salah ini adalah klaim ilmiah dan kalau kita bicara ilmiah sekali lagi pengetahuan manusia itu gak selamanya bersandar pada bukti-bukti indrawi ada pengetahuan yang berasal dari panca indera betul kita akui itu ada pengetahuan yang berasal dari akal pengetahuan rasional yang kemudian dikaji dalam filsafat tapi ada pengetahuan yang berasal dari kabar yang jujur khabar sadiq saya sudah buatkan slide-nya disini coba anda lihat itu ya jika bagi orang yang suka mempertentangkan ini iman ini kajian ilmiah ini perkataan Grand Shea Lazhar Syah Ahmad Tayyib ini seorang sarjana yang tidak hanya menguasai turos ketimuran tapi pernah belajar di barat juga perhatikan ungkapannya wa yufham min qawlihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm ya akidah dalam islam itu hadirin sekalian akidah dalam islam itu setara dengan ilmu gak ada pemisah gak ada dikotomisasi ini ilmiah ini iman gak iman itu harus ilmiah iman itu harus kalau tidak ilmiah namanya bukan iman dan ini berbeda perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat yang memandang iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh kita yakini benar soal ada bukti kebenar atau tidak ya urusan belakangan kayak gitu ya salah dalam islam tidak mengenal islah iman semacam itu wa'annahuma mutasawiyan filmafhum iman dan ilmu itu setara dari konsepnya jadi iman itu ilmu ilmu itu adalah iman jadi jangan pernah anda punya anggapan bahwa iman itu sesuatu kajian ilmiah itu hal yang lain lagi iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar catat itu baik-baik ya iman yang benar atau iman yang sahih tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil kajian ilmiah yang tepat lihat perhatikan definisi iman versi agama kita itu beda sekali anda boleh silahkan cari di agama lain ini fakta ya dalam islam itu iman itu harus bersandar pada bukti sayangnya seribu sayang kadang-kadang generasi muda kita ini belum mendalami ilmu akidah tapi udah baca bukunya orientalis bukunya orang-orang barat bukunya ya itu orang-orang dari belahan sana akhirnya apa terkacaukanlah pikirannya padahal yang seharusnya apa kita bangun fondasi keilmuan sekokoh mungkin logika akidah ilmu kalam dan seterusnya baru kita baca buku-buku semacam itu ya al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil-waki al-nashi'an dalil bukan saya yang bilang bu ini tokoh terkemuka di dunia islam iman itu harus ada buktinya standar pada bukti kemudian yang tadi saya sebut subar pengetahuan gak selamanya dari indra itu ada perkataan yang sangat populer dari imam nasafi beliau mengatakan asbabul alam sebab pengetahuan itu atau perantara lahirnya pengetahuan itu ada tiga satu pengetahuan indrawi al-his atau al-hawasus salima kedua khobar sodik khobar sodik ini dari mana informasi yang jujur itu maksudnya apa ada dua macam ada informasi yang datang berasal dari orang yang terbukti sebagai nabi yang terkokohkan kenabiannya dengan mu'jizat itu khobar sodik nabi kan gak mungkin bohong karena dia kan dari Tuhan masa Tuhan berbohong kira-kira begitu ya jadi kalau seseorang sudah terbukti secara meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi dia gak mungkin berbohong dan karena itu konsekuensi logisnya kita harus benarkan semua perkataannya ini penjelasan ilmiah dalam epistemologi kemudian ada pengetahuan rasional nah ini sebetulnya kalau kita elaborasi lebih dalam bisa jadi satu seminar tersendiri dari mana maksudnya sekarang itu banyak orang-orang yang suka mempertentangkan antara agama filsafat kemudian apa namanya science gitu ya An-Nasafi berabad-abad yang lalu sudah bilang pengetahuan saintifik yang diwakil oleh pengetahuan indrawi pengetahuan rasional yang diwakil oleh filsafat pengetahuan yang berbasis pada khobar sodik yang diwakil oleh agama itu semuanya sah yang bersifat pasti dari semua pengetahuan gak mungkin saling bertentangan pertentangan itu hanya mungkin terjadi pada hal-hal yang sifatnya partikular zoniyat yang kebenarannya masih bersifat sangkaan tapi hal yang pasti dalam agama itu gak mungkin digugurkan oleh klaim-klaim saintifik yang masih bersifat zonni atau sebaliknya ada tafsir-tafsir keagamaan yang sifatnya zonni itu gak bisa membatalkan penelitian saintifik yang bersifat pasti ini luar biasa ulama kita itu tapi mereka tidak mengeksplisitkan ini filsafat ini agama ini sains coba itu ya saya dulu kuliah di Al-Azhar ini membaca teks An-Nasafi ini sama profesor Abdul Fadil Al-Qusi itu beberapa pertemuan hanya membahas ibarat ini saja berkali-kali saking dalamnya ungkapan An-Nasafi ini pesapai-sapai ada yang bilang hadhil ibarah kada antakuna wahyan hampir menjadi wahyu saking dalamnya saking dalamnya An-Nasafi oke kita gak punya banyak waktu tapi nanti kita bisa diskusi ya oke saya ingin masuk ke dalam persoalan yang inti yang akan menjadi fokus utama diskusi kita kali ini ini yang gak sempat saya paparkan di presentasi diskusi kemarin ya kita ini sedang bicara Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi atau bisa gak Quran dikatakan sebagai kalam Allah sekaligus kalam Nabi sebagai seorang sarjana seorang akademisi kita perlu teliti dalam menggunakan istilah kita harus sepakat itu ya nah sayangnya saya itu membaca tulisannya Profesor Muni Im Siri menyimak pemaparannya selama sekian menit itu saya tidak menemukan dan Anda pun tidak menemukan penjelasan sedikitpun Anda mengatakan Quran kalam Tuhan kalam Nabi kalam itu maknanya apa sih sebetulnya betul gak saya kira ini tuntutan akademis ya kita ini mau debat apapun kita harus bisa mengklirkan terlebih dulu terminologi yang mau kita gunakan itu maknanya apa dan itu yang menjadi alasan kenapa kita sering terjebak pada debat kusir karena gak jelas Anda memaksudkan ini begini saya beda gitu loh percuma saja kita berdebat dan kita juga bagaimana kita bisa menguji kesahian klaimnya kalau definisinya saja tidak dia kemukan sama sekali kira-kira kayak orang misalnya pengen mengharamkan filsafat filsafat itu haram bagi saya tapi filsafat dalam bayangan dia itu Betran Russell kemudian apa siapa lagi yang ateis-ateis itu Heidegger kemudian orang-orang dalam bayangan dia filsafat itu haram ya karena dia punya asumsi filsafat itu begitu padahal gak begitu filsafat itu filsafat itu ada ada Ibn Sina ada Al-Farabi orang-orang teistik ya orang-orang beriman itu luar biasa itu filsafat juga Anda bicara filsafat sebagai produk pemikiran atau sebagai metode keilmuan harus kita tentukan dulu dong Anda bicara filsafat haram filsafat itu boleh dipelajari filsafat itu apa gitu loh itu kalau Anda silahkan baca buku saya sudah tulis itu bukunya dan kritik juga atas tulisannya ya di buku terbaru saya lihat juga ceramahnya gak ada satu pun penjelasan kalam itu dan saya akan buktikan kalau saya punya waktu bahwa dalam presentasinya beliau itu melakukan manipulasi saya tidak main-main dengan klaim ini jadi dari sejumlah teks-teks ulama yang dipaparkan dalam presentasi itu saya cek kitab aslinya urayannya secara lebih lengkap ternyata itu menjatuhkan pikiran dia sendiri kita akan buktikan itu nanti sebenarnya kalam itu apa sih artinya saya sempat paparkan dalam presentasi di acara itu kalam itu intinya adalah makna yang ditunjuk oleh suatu perkataan yang ditunjuk oleh lafad jadi kalau kita sebut kalam inti dari sebuah kalam itu makna kalau kita sekarang bicara tanpa ada maknanya kira-kira itu punya nilai apa enggak omongan kita itu itu buktinya seperti yang saya bilang orang yang bilang makoli makoli inna rahmatan sahabat ashkoli inna itu kan gak ada maknanya gitu loh makanya jadi bahan tertawaan orang kan jadi kalam itu manakala dinisbatkan kepada seseorang harus disertai pembuktian bahwa makna dari ungkapan ini berasal dari orang itu karena inti dari kalam itu adalah makna bukan lafad lafad tanpa makna itu meaningless betul gak ya gak ada artinya buat apa kita ngomong kalau gak ada maknanya betul kan jadi ketika anda mengatakan Quran kalam nabi anda itu harus bisa membuktikan bahwa makna mana Quran itu dikreasikan oleh nabi dan sayangnya tidak ada orang yang bisa membuktikan itu karena sulit sekali karena nabi itu sesuatu yang ummi beliau tidak punya peran dalam rangkai mana al-quran beliau hanya sebagai mutalaki sebagai penerima mubalil sebagai penyampai sekaligus beliau menerjemahkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupannya tentunya beliau tidak punya campur tangan untuk mereka-reka mana Quran itu ada orang nanya sama saya itu kan versi kalam versi anda saja ya sudah gak apa-apa versi kalam anda apa tidak ada penjelasannya pilihannya kan cuma dua inti dari kalam itu lafad atau mana betul gak lafad itu apakah punya peran dia hanya sebagai penunjuk saja saya bicara sekarang sebelum saya bicara ibu sekalian sebelum saya bicara ada makna dalam diri saya betul gak ibu kalau pengen merintah anak punya anak bandel kira-kira begitu ya sebelum ibu ngomong ya kamu nakal itu sebelumnya kan kita itu bicara dengan diri kita sendiri betul gak ada pembicaraan dalam diri kita yang bukan berupa lafad bukan berupa kata-kata tidak ada suaranya dan secara teologis itu ada memang diakui oleh para teolog ada kalam la yatarakab minal alfad wala huruf wala aswad tidak ada suaranya tidak ada hurufnya tidak ada alfadnya itu abg-abg yang kalau jatuh cinta itu kan sering kaya gitu senyum-senyum sendiri ya kan itu terjadi itu ada itu fakta yang harus kita akui ada namanya kalam nafsi nah sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi yang agak sedikit serius ya kalau disebut kata Quran dalam teologi Islam kadang Quran itu menunjuk pada kalam nafsinya Allah sebagai sifat yang kodim yang tidak berupa lafad itu kadang menunjuk pada apa yang ada di hadapan kita Quran yang di hadapan kita itu kalamullah kenapa? karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah itu karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah maka dia tidak bisa disebutkan kepada selain Allah dia hanya bisa sebagai kalamullah bukan kalam Nabi oke dari mana anda mendapatkan itu lihat urayan taftazani taftazani seorang teolog sunni terkemuka karyanya dibaca secara luas dijadikan diktat di kuliah al-azhar di pasca sarjana saya dulu belajar ini 5 jilin bu kita punya karya karya hazanah keilmuan dalam teologi yang begitu luar biasa lihat la khilaf li arba bil milal wal madhai fi kaunil bairi ta'ala mutakalliman gak ada persilisihan di kalangan umat beragama bahwa Allah itu berbicara wa innama al-khilafi ma'na kalamihi wa fi qidamihi wa huduthi fa'inda ahlil haq menurut mazhab ahlul haq ahlu sunnah maksudnya kalamuhu laisa min jinsil aswad kalam Tuhan itu tidak berupa suara wal huruf bal sifat kalam Allah yang hakiki itu adalah sifat yang berada pada zat Allah dia itu tidak terdiri dari lafad tidak berupa suara tidak berbahasa muni im sirri itu menganggap bahwa klaim yang mengatakan Quran bukan berupa sorry kalam Allah bukan berupa lafad dijadikan alasan bahwa lafad Quran bukan berasal dari Tuhan bisa paham ya itu logika yang itu logika yang salah kenapa karena menyatakan adanya kalam yang tidak berupa lafad itu tidak menafikan fakta bahwa Allah memberitahukan lafad-lafad al-Quran kepada Nabi Muhammad jadi kalau dikatakan lafad Quran berasal dari Allah harus kita catat ya bukan artinya Allah itu berkata-kata seperti kita bismillahirrahmanirrahim bukan tapi maksudnya kalau dikatakan lafad Quran berasal dari Allah artinya Allah memberitahukan lafad al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat antara lain jadi jangan bayangkan Quran berasal dari Tuhan itu artinya ada alif lamim keluar dari Allah gitu kemudian turun ke hati Nabi dibawa malaikat Jibril salah yang benar memang kita mengakui adanya kalam Tuhan yang tidak berupa lafad itu tapi itu tidak menafikan bahwa Allah itu memberitahukan lafad-lafad al-Quran memberitahukan itu satu hal berlafal itu satu hal yang lain lagi betul gak gitu ya nah kemudian ini syair yang sangat populer disebutkan dalam banyak buku kalam yang saya sebutkan juga di momen itu lihat ini taftazani yang menulis jika disebut kata kalam itu menunjuk pertama-tama pada makna yang berada pada diri siapapun itu gitu ya jadi kalau saya bicara sekarang ketika saya bicara sekarang yang dimaksud dengan kalam saya itu adalah makna yang berada pada diri saya karena lafad-lafad ini gak akan pernah punya nilai kalau dia gak punya makna betul gak sementara lafad yang saya ucapkan ini ini hanya sebagai penunjuk saja dia tetap dinisbatkan kepada saya bukan kepada yang lain karena maknanya berasal dari saya betul gak nah kalau kita mengatakan Quran kalam Nabi itu pembuktiannya serius Anda harus bisa membuktikan bahwa Nabilah yang menangkai makna-mana Quran itu sementara gak ada buktinya itu ya itu salah jadi dengan mengatakan Quran kalam dan kita akan lihat nanti dimana sisi problematisnya masih banyak teks-teks para teolog nih lihat perkataan Arjurjani ini menyelesaikan konflik antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah masih ingat mungkin ada yang tahu Mu'tazilah itu dulu pernah punya kontroversi seputar Quran kalamullah sebagai makhluk ya nah sebagian orang salah paham orang sunni sendiri kadang salah paham Mu'tazilah itu Bapak Ibu sekalian ketika mengatakan Quran makhluk Quran yang mereka maksud itu bukan Quran sebagai kalam nafsi itu tapi Quran sebagai sebuah rangkaian lafad huruf-huruf dan suara yang kita baca itu itu yang mereka maksud sebagai kalam yang makhluk itu bedanya dengan kaum sunni Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya kalam nafsi itu yang berupa makna pada zat Allah yang kodim itu bagi mereka kalam Allah itu ya sudah berupa huruf-huruf dan lafad-lafad itu saja yang Allah ciptakan di Luhil Mahfud kemudian di Triwong Walaikat Jibrin turungan kepada Nabi Muhammad selesai tidak ada namanya kalam nafsi karena itu sejujurnya kaum sunni dan Mu'tazilah itu punya titik sepakat lihat perkataan Al-Jurjani ini kita ngaji sih ya ngaji tapi intelek gitu loh bukan sebagai mubalek aja saya sering dibilang mubalek kita ngaji secara intelek ini kitab diluk ini yang saya paparkan bukan kitab akidah yang hanya memperakan sifat 20 mustahil 20 ini kalau Anda baca kitab ini isinya pembahasan filsafat Taftazani Jurjani itu seorang teolog filsuf sekaligus buku-bukunya membahas tentang teori dari filsafat itu salah ada ada tipu ya yang dikatakan sama Mu'tazilah bahwa kalam itu berupa huruf dan suara kita gak mengingkari kita mengakui jadi yang berupa lafad yang berupa itu namanya kalam lafzi nah kalam lafzi ini menunjuk pada makna yang berada pada zat Allah namanya kalam nafsi kalam nafsi yang berada pada zat Allah seperti apa hakikat kalam nafsi itu gak ada yang bisa menjelaskan karena itu hal gaib tapi yang jelas ada kalam yang bukan berupa lafad dan kita juga mengakui itu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya tapi kita menetapkan sesuatu di balik itu di balik kalam lafzi itu apa makna yang berada pada jiwa pada diri jadi kalam itu intinya mana lafad itu hanya sebagai penunjuk seorang teolog filosof juga mufassir juga punya kitab tafsir ya kalam Allah itu bukan berupa huruf bukan suara jadi dimaksud dengan kalam itu adalah makna yang berada pada diri pada satu sosok oke sekarang kalau anda sepakat dengan pengertian yang kita paparkan melalui penjelasan para teologi itu maka anda bisa tahu dimana sisi problematis klaim yang mengatakan Quran kalam Tuhan dan kalam Nabi klaim tersebut kalau kita analisis secara lebih mendalam akan menjatuhkan kita pada kontradiksi kenapa kalau kita katakan Quran kalam Allah itu artinya kita secara tidak secara tidak langsung kita mengakui bahwa semua makna Quran itu berasal dari Allah tapi di saat kita makna Quran kalam Nabi kita juga mengakui makna Quran berasal dari Nabi pertanyaannya mungkin gak sih antara kita dalam kehidupan sehari-hari ini contoh sederhana ya saya dan saya sering memberikan permisahan ini saya memberikan pesan kepada nama sampaian siapa Syam'un saya bilang sama Syam'un Syam'un tolong sampaikan kepada ketua insis bahwa besok saya tidak akan hadir atau saya besok akan hadir misalnya begitu ya disampaikan itu kepada ketua insis bahwa Nuruddin bahwa Nuruddin akan hadir persis dengan redaksinya gitu ya anda sebagai penyampai tapi makna saya akan hadir itu berasal dari saya kan bisa gak itu ungkapan saya akan hadir itu kalam saya sekaligus kalam Syam'un bisa gak gak bisa dong gak masuk akal gitu loh gak make sense juga kok bisa anda mengatakan penyampai dari sebuah kalam digatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri penyampai itu penyampai pemilik kalam itu pemilik kalam ibu kalau seandainya bilang sama suami udah kita cerai aja mas bilang sama anaknya begitu nak bilang sama suami sama ayah bilang sama ayah ibu minta cerai saja suami ibu kalau ingin merespon kira-kira ke anak apa ke ibu itu sebagai bukti bahwa kalam itu hanya bisa dinisbatkan kepada perangkai maknanya bukan penyampai lafadnya betul gak saya tidak dalam kontes menganalogikan kalam Tuhan dengan kalam manusia tapi itu sebagai bukti bahwa penyampai dari sebuah kalam itu tidak bisa dikatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri nabi itu menyampaikan memverbalkan Quran kita sepakat ya betul gak nabi yang melafalkan Quran itu tapi apakah kenyataan nabi melafalkan Quran itu bisa jadikan bukti bahwa itu adalah kalam nabi tidak bisa karena Quran itu maknanya bukan dari nabi tapi dari Tuhan sesederhana itu silahkan kalau anda tidak setuju kita bisa berdiskusi nanti jadi apa yang saya kemungkinan itu punya landasan punya landasan epistemiknya begitu ya dalam hazanah teologi islam memang keliru kalau kita kan kurang kalam Tuhan dan kalam nabi sebagaimana keliru kalau anda menyatakan bahwa perkataan Fulan yang tadi saya katakan perkataan Nuruddin adalah perkataan Syamun perkataan Syamun perkataan Nuruddin itu dari saya kok anda sebagai penyampai saja orang Indonesia kalau misalnya mau nagih saya mana Nuruddin hadir atau enggak pasti nanya ke saya bukan kesampaian betul gak logika sangat sederhana gitu ya gak bisa satu kalam itu disebutkan kepada dosok yang berbeda perhatikan dari mana kita sekarang kita butuhkan secara logis Quran adalah kalam Allah satu proposisi oke Quran kalam Allah satu proposisi Quran bukan kalam Allah satu proposisi juga dalam logika itu ada kontradiksi ya pernyataan Quran kalam Allah Quran bukan kalam Allah itu kontradiktif kan gak mungkin ada yang mengatakan ini perkataan Nuruddin tapi juga bukan perkataan Nuruddin itu mustahil salah satu dari kedua harus ada yang benar betul gak salah satu dari kedua harus ada yang benar harus ada yang benar ketika kita katakan Quran kalam Allah itu nah kalau kita katakan ini kesimpulan yang benar konsekuensinya pernyataan yang mengatakan Quran bukan kalam Allah harus pasti salah karena kontradiksi mengatakan dua proposisi yang kontradiktif itu gak mungkin saling terhimpun gak mungkin saling membenarkan gak mungkin saling menyalahkan juga gitu loh ya dibilang kalam Tuhan bukan kalam selain Tuhan juga bukan kalamnya siapa kalau gitu ya gak masuk akal salah satunya harus ada yang benar itu kontradiksi yang mengatakan masalahnya ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi Nabi itu kan bukan Tuhan betul gak iya iya kan bukan Tuhan jadi ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi itu pernyataan Quran kalam Nabi itu secara tidak sadar sebetulnya itu menjurus pada pernyataan Quran bukan kalam Tuhan karena Nabi itu bukan Tuhan bisa dipahami gak saya menjelaskan logika semacam ini banyak orang protes sama saya protesnya itu apa katanya oh Anda itu gak paham either or fallacy either or fallacy itu artinya itu ketika kita terjatuh dalam kesat-sesatan berpikir mana kala ada opsi banyak kita kerucutkan menjadi dua gitu loh ada two options gitu ya dua opsi lalu kita mengabaikan opsi lain emang itu fallacy gitu loh kalau sekarang saya mengatakan bahwa orang Islam itu ima dia itu Muhammadiyah atau NU selainnya kafir semua itu namanya either or fallacy it's either or Muhammadiyah or Nahdiyin gitu ya itu fallacy karena orang Islam gak cuma dua itu doang either or fallacy itu begitu ya kalau masih ada kemungkinan ketiga keempat dan lain-lain lalu kita batasi pada dua kemungkinan itu fallacy sementara yang kita diskusikan ini adalah dua proposisi yang kontradiktif kontradiksi itu gak memungkinkan adanya pilihan ketiga jadi menggunakan tuduhan either or fallacy atau black and white fallacy gitu ya nama lainnya saya lebih suka black and white fallacy dan itu mencerminkan fallacy itu sendiri orang membatasi warna pada hitam dan putih saja sementara ada kuning dan hijau dan lain-lain menggunakan tuduhan itu pada analisis yang tadi saya sebutkan itu tidak pada tempatnya karena pernyataan Quran kalam Allah Quran bukan kalam Allah itu kontradiktif tidak ada kemungkinan ketiga kalau terbukti sebagai kalam Allah berarti kontradiksinya salah kalau terbukti yang satunya salah berarti ininya benar kira-kira begitu gak bisa dikompromikan gitu ya itu kontradiktif menyatakan Quran kalam Nabi itu pada akhirnya akan berkonsekuensi pada pernyataan Quran bukan kalam Tuhan karena Nabi itu bukan Tuhan Nabi dan Tuhan itu dua subjek yang berbeda itu ya oke ruwit-ruwit dikit gak apa-apa ya nah lihat bagi kita kalau Anda merasa pusing dengan analisis semacam itu saya berikan alasan yang paling sederhana Quran itu dikatakan kalau dikatakan kalam Nabi konsekuensinya kalau Anda mengatakan Quran kalam Nabi dia menjadi sejajar dengan hadis kursi hadis kursi itu gak boleh dibaca dalam sholat gak boleh hanya Quran dibaca dalam sholat sebagai bukti apa bahwa Quran itu makna dan lahvan itu berasal dari Tuhan punya sakralitas khusus kalau Anda mengatakan Quran kalam Nabi dalam arti maknanya dari Tuhan lafadnya dari Nabi berarti kalau begitu sejajar dengan hadis kursi dong imun imsiri itu kalau mau konsisten dengan pendapatnya dia boleh loh soal pakai hadis kursi ya gak karena setahun dengan Quran kan sama-sama katanya maknanya dari Tuhan tapi lafadnya dari Nabi ya kan konsekuensinya begitu kemudian kalau ikuti logikanya dia hadis kursi itu gak boleh dipengen dalam keadaan berhadas eh boleh dipengen dalam keadaan berhadas Quran itu gak bisa karena ada ketentuan hadisnya juga dari Nabi itu indikator kuat bahwa lafad Quran itu bukan dari Nabi dia punya sakralitas khusus karena dia berasal dari Tuhan langsung ingat saya mengatakan berasal dari Tuhan bukan berarti Tuhan itu berbahasa Arab bukan berarti Tuhan itu melafalkan seperti manusia punya lisan begini enggak kalam Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan tapi itu tidak menafikan bahwa Allah memberitahukan wahai Muhammad inilah bunyi alfad kira-kira bayangannya begitulah Bismillahirrahmanirrahim itu dari Allah lafadnya bukan dari Nabi Nabi gak punya campur tangan hadis kursi boleh diwayakan dengan mana Quran gak boleh hadis kursi bisa hadis kursi tidak dijadikan bahan tantangan atau mu'jizat sementara Quran dijadikan bahan tantangan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. dengan adanya perbedaan-perbedaan itu harusnya kita menarik kesimpulan bahwa kalau begitu lafad Quran itu beda dengan wahyu yang lain lafad Quran itu beda statusnya dengan wahyu yang lain hadis kursi dengan hadis nabawi kalau Quran itu lafad dan maknanya dari Tuhan kalau hadis kursi itu maknanya dari Tuhan lafadnya dari Nabi sementara hadis nabawi itu ada yang sifatnya tauqifi ada taufiqi itu saya jelasin di buku saya ada yang sifatnya itu ijtihad dari Nabi terhadap terinspirasi dari wahyu Allah itu ijtihad dari Nabi tapi ingat semuanya wahyu yang keluar dari Nabi itu wahyu bukan berasal dari hawa nafsu oke itu argumen rasional dalam akidah itu biasa kita berjumpa dengan argumen rasional argumen tekstual oke mun'im sirri itu dan para orientalis saya kira ada pemikir Arab namanya Abdul Karim Shorus dia juga sama punya pandangan semacam itu saya udah baca bukunya gak ada dalil Quran dalil Quran yang bersifat kot'i yang mendukung klaim semacam itu bahwa Quran itu kalam Nabi tapi kalau anda baca ayat Quran banyak sekali ayat Quran yang buktikan bahwa lafad Quran itu dari Tuhan bukan dari Nabi perhatikan Bapak Ibu sekalian ini ayat yang tidak sempat dikomentari sama siapapun dalam momen diskusi itu karena saya yakin ini ayat bersifat kot'i inna anzalnahu Quranan Arabian sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab apakah ada bahasanya sebatas makna gak ada lafadnya ya bahasa itu lafad segaligus mana kan kan klaim para profesor mun'im sirri itu mengatakan Quran itu maknanya dari Tuhan lafadnya dari Nabi Quran mengatakan Quran yang diturunkan oleh Allah itu berbahasa Arab kalau berbahasa Arab berarti ada lafadnya lafad dan makna sekaligus jelas itu kurang jelas apa itu inna sanulqi alaika qawlan thakila qawul Allah menyatakan bahwa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perkataan bukan makna kalau makna inna sanulqi alaika makna thakila Allah mengatakan qawul qawul itu artinya lafad yang diperuntukkan bagi sebuah makna itu namanya qawul berarti kalau begitu berdasarkan teks Quran yang diturunkan kepada Nabi itu bukan cuma makna tapi juga lafadnya khusus terkait Quran ya kita gak menafikan ada wahyu yang non-verbal seperti hadis tapi kalau kita bicara Quran teksnya tegas sekali komentar profesor mun'im sirri itu agak unik bagi saya ketika mengomentari ayat ini itu kan qawul itu adalah cara Quran memperkenalkan dirinya kita itu kadang tidak memproyeksikan pemahaman kita tentang qawul bahwa itulah qawul versi Tuhan loh kita ini bicara Quran berdasarkan makna orang-orang Arab makna yang disepakatan sama orang-orang Arab kan kita membaca Quran itu dengan kaidah bahasa Arab kan terus kemudian dikatakan emang emang Quran itu gak selamanya menyebut dirinya sebagai qawul kadang-kadang menyebutnya sebagai kitab apakah itu artinya kita membayangkan Quran turun itu sebagai sebuah kitab yang ya sebuah buku blok begitu kan gak juga katanya dia lupa bahwa kitab itu artinya ketetapan anak kok begitu dangkal yang membayangkan kitab itu sebagai textbook gak ada muslim yang punya bayangan begitu kitab ketika Quran menyebut kata kitab atau tanzil itu maknanya merujuk pada subjek objek yang sama wahyu itu itu hanya perbedaan lafad tapi misdaq atau individu yang ditujuk itu sama dan kenyataan bahwa Quran menamainya sebagai kitab atau ketetapan itu gak menafikan bahwa ketetapan itu tersampaikan dengan lafadnya ada penafian gak antara klaim bahwa Quran itu sebagai kitab dalam arti ketetapan dari Tuhan dengan klaim menyatakan ketetapan itu berupa lafad yang berasal dari Tuhan ada penafian gak apa masalahnya gitu memang kita mengakui Quran sebagai kita dalam arti ketetapan tapi ketetapan itu tersampaikan oleh malaikat jibil dengan lafadnya oke nah ini juga ayat yang dikomentari sama beliau katanya apa ini ayat ini kan ancaman untuk orang kafir yang mengakui bahwa Quran itu sebagai perkataan manusia lalu mengabaikan dia sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan jadi dia lupa bahwa ayat ini menafikan penisbatan Quran sebagai perkataan manusia betul gak ayat ini menafikan penisbatan itu ya memang anda mengakui Quran sebagai kelahan Tuhan tapi anda dengan orang kafir itu punya semen perkat sama-sama menisbatkan Quran kepada manusia betul gak sesuatu yang menyamakan itu berbeda dengan sesuatu yang membedakan ya memang anda berbeda dengan orang kafir orang kafir mengingkari keilahian Quran anda mengakui tapi semen perkat yang menyatukan anda dengan mereka itu apa menisbatkan Quran kepada manusia dan kurang menolak penisbatan itu apa bukti penolakannya orang yang mengatakan Quran sebagai perkataan manusia saya akan masukkan ke dalam neraka itu orang saya dianggap menghukumi dia sebagai ahli neraka bukan menghukumi dalam konteks membuktikan bahwa Quran menolak penisbatan kitab suci itu kepada manusia Quran menolak bukan saya menghukumi beliau masuk ke neraka enggak itu membuktikan Quran itu gak bisa lihat itu aku hanya mengikuti hanya mengikuti saja tidak punya interven intervensi yang jelas itu dan itu banyak ungkapan yang mengatakan aku tidak bisa mengganti nabi itu tidak bisa mengganti lafal-lafan yang diwahyukan kepada beliau hanya mengikuti saja ini termasuk perkataan al-itqon dalam kutipan asuyuti yang disalahpahami perkataan yang mengatakan bahwa Jibril itu turun dengan makna kemudian nabi mengekspresikan dengan lafal berbahasa Arab ini pak kalau kita terima sebagai sebuah pendapat gak bisa dijagakan bahwa Quran itu kalam nabi karena kenapa inti dari kalam adalah makna ya kan sementara penpandangan ini mengatakan bahwa makna Quran itu berasal dari Tuhan jikaupun Anda menyandarkan pandangan pada kutipan asuyuti ini pernyataan ini sama sekali tidak menyatakan bahwa Quran kalam nabi sementara di lain sisi kita temukan fakta bahwa ini pandangan yang tertolak yang syaz gak ada dalilnya sama sekali dalil-dalilnya itu banyak saya kutip di tidak perlu saya ulang silahkan dilihat ulang itu rekaman videonya sebagai kaul yang syaz saya katakan diantara argumen saya yang mengatakan bahwa kalau Quran itu lafadnya dari nabi maka itu berkonsekuensi pada pembatalan mujizat al-Quran itu bukan perkataan saya lihat ini perkataan seorang ahli tafsir dari al-Azhar lihat itu dua kecacatan konsekuensi dua konsekuensi cacat kalau kita terima klaim bahwa Quran itu maknanya saja yang turun lafadnya dari nabi mengakui ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran kemudian apalagi menafikan status Quran sebagai kalam yang mujiz menafikan kemujizatannya kalau kita katakan maknanya dari Tuhan lafadnya dari nabi gitu ya baik secepat aja kayak waktunya lihat Abu Syahbah seorang mufasir tertemukan dari Al-Azhar lihat perkataan beliau walau jazahadadza'am lamakana al-Quran mu'jizan walamakana muta'abani mitilawati lihat pendapat yang mengatakan makna Quran dari Tuhan lafadnya dari nabi kata Abu Syahbah seorang ahli tafsir dari Al-Azhar lihat bu bukan saya yang ngomong wahadadza'am la yakulu bihi illa jahilun jadi klaim yang semacam itu yang mengatakan Quran maknanya dari Tuhan lafadnya dari nabi seperti yang dipromosikan oleh Profesor mun'im siri itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh seorang ah itu saya takut dibilang preman kalau bilang gitu bodoh katanya jahil laisa'aliman jadi siapa bilang itu persoalan khilafia itu bukan persoalan khilafia oke nah saya ingin mengkutikan manipulasi manipulasi dalam presentasi mun'im siri singkat aja ya mohon maaf tambahin dikit oke lihat ini kutipan kalau anda lihat rekaman ulang perkataan Al-Baqillani beliau itu menyimpulkan dengan teks ini bahwa lafad Quran menurut pemahaman beliau berasal dari malikat Jibril bukan dari Tuhan ini benarkah Al-Baqillani berpandangan begitu lihat Tuhan Ibu sekalian itu satu halaman yang beliau sertakan ini halaman yang 92 93 nya gak disertakan padahal ada satu satu frase satu kalimat disana mengatakan fahasola min hadha anna allaha ta'ala allama Jibril alaihissalam Al-Quran dari sini bisa disimpulkan kata Al-Baqillani bahwa Allah mengajarkan Al-Quran kepada malikat Jibril kok bisa-bisanya ada yang mengatakan lahfad Quran dari Jibril itu gimana kan itu berasal dari pembelajaran Allah Allah mengajarkan bukan Jibril yang merangkai lahfad Al-Quran itu Allah mengajarkan kalau Allah mengajarkan apakah itu artinya lahfad Quran berasal dari Jibril jelas itu berasal dari Al-Baqillani lihat lihat bari setelahnya yang saya tandain wa'allamahu allahu annazmal arabi alladhi huwa qiraatuhu wa'allamahu alqiraat wa'allamahu alqiraat nabiyyana jadi Allah itu mengajarkan kepada malikat Jibril susunan kalimat berbahasa Arab Baqillani gak mengatakan lahfad Quran berasal dari Jibril justru beliau mengatakan Allah yang mengajarkan susunan kalimat berbahasa Arab itu kepada Jibril lalu Jibril mengajarkannya kepada Nabi kita Nabi kita mengajarin kepada sahabat sahabat kepada tabiin kepada tabi-tabiin sampai kepada ya minahadha sampai kepada kita semuanya Quran itu sementara Muneim sini mengatakan dengan teks ini lihat hanya beliau hanya memotret halaman yang ini saja yang paling bawah itu wahada ikhbarum minallahi ta'ala bi'anan nazmal arabi aladhi huwa qira atu kalamillah kaulu Jibril hanya menyoroti itu saja padahal yang dimaksud Al-Baqillani kaul Jibril itu apa? perkataan Jibril terjemahannya kan maksudnya perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril bukan perkataan yang dirangkai oleh Jibril paham gak? itu biasa dalam bahasa Arab penisbatan majazi semacam itu biasa dalam bahasa Arab innahula kaulu rasuling karim dalam Quran ada begitu kan? sebetulnya Quran itu adalah perkataan seorang rasul yang karim apakah itu artinya Quran mengakui lafadnya itu berasal dari rasul? bukan itu maksudnya silahkan baca kitab tafsir yang dimaksud itu penisbatan penyampaian bahwa itu adalah perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril bukan berarti lafad Quran berasal dari Jibril oke termasuk ini Al-Juwa ini beliau juga beristidah dengan kalam Al-Juwa ini untuk membuktikan bahwa lafad Quran bukan berasal dari Tuhan hanya menyoroti paragraf yang paling bawah itu yang sebelah kanan Jibril memahamkan Rasul terkait Al-Quran itu yang dia terima di Sidratul Muntaha beliau membayangkan itu artinya tanpa memindahkan kalam jadi beliau membayangkan bahwa tanpa memindahkan kalam itu artinya tanpa memindahkan lafad dari Tuhan lo memang iya kita itu gak mengatakan bahwa lafad Quran itu dipindahkan dari Tuhan gak ada teolog muslim yang mengatakan bahwa Quran berasal dari Allah itu artinya ada sesuatu yang dipindahkan dari Tuhan itu gak ada dan kalam yang dimaksud disini itu bukan kalam lafzi tapi kalam nafsi yang kodim yang tidak berpindah kita akui itu lo apa hubungannya dengan bahwa Quran itu lafadnya bukan dari Tuhan sementara lihat Al-Juwa ini di halaman kitab yang lain mengatakan menyebutkan syair yang tadi kita sebut innal kalam lafil fu'adi sesungguhnya kalam itu adalah sesuai yang terpatri dalam hati wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah sementara lisan pelafalan lisan itu hanya dijadikan dalil atau penunjuk bagi makna yang berada pada diri itu gitu ya walhasil dengan logika semacam ini Quran gak bisa disembantikan kepada Nabi ataupun kepada Jibril karena makna Quran bukan berasal dari Jibril bukan berasal dari Nabi tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala terakhir saya closing lihat ini manipulasi yang sedemikian jelas dalam perkataan as-siqilli siqilli ini seorang teolog sunni Muhammad ibn Abi Bakar as-siqilli Muhammad ibn Sabiq as-siqilli maaf lihat saya kutipkan aja halaman yang tidak beliau sertakan itu kurang jelas apa saya sertakan lakinnal qur'ana unzila al-qur'an itu diturunkan manzuman tersusun bi hurufin dengan huruf-huruf wa aswatin dan suara-suara lam yakdiril bashar alal ityan bimithrihi yang tidak bisa ditandingi oleh manusia jadi Quran yang diterima sama Nabi itu bukan maknanya saja seperti yang dikatakan Profesor Mun'im itu Quran yang diterima Nabi itu sudah berupa lafad berbahasa Arab ingat kita mengatakan begitu tidak berarti bahwa kita mengakui Tuhan berbahasa Arab kita mengatakan kalam Tuhan tidak berbahasa lo maknanya apa lafal Quran dari Tuhan maknanya lafal-lafal Quran itu diberitahukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. bukan berarti ada lafal keluar dari zat Tuhan alif batasa keluar masuk ke dalam hati Nabi bukan sementara beliau hanya memfokuskan pada kutipan ini saja itu pun kalau kita terima kutipan ini tidak ada satu pun teks ataupun paragraf yang mengatakan lafal Quran dari Jibril lihat ini terlalu panjang kalau saya uraikan lihat ini saya soroti yang lebih intinya saja yang sebelah sini sebelah kanan jadi kata jadi kata Jibril itu mengilhamkan atau memberitahukan wahyu kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani kepada Nabi Isa dengan bahasa Suriani itu bahasa Suriani bukan seperti yang kita ini sekarang bukan beda cerita itu bukan makoli makoli itu wa'ila Muhammad lihat wa'ila Muhammad bil arobiyah Jibril mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bil arobiyah dari mana itu yang beliau dapatkan arobiyah itu bahwa Al-Quran berbahasa Arab dari mana Allah mengajarinya dan Allah mengajari itu bukan berarti Allah melafalkan seperti hanya manusia gitu ya sementara beliau menjadikan teks asikili ini untuk menyimpulkan bahwa lafal Quran berasal dari Jibril oh itu manipulasi jelas karena kalau bicara teks ulama sertakan sebagaimana adanya dan saya Pak Ibu sekalian saya bisa dikatakan berbohong dan berfitnah kalau seandainya saya melebih-lebihkan klaim saya itu banyak menjumpai manipulasi semacam ini dalam karyanya Mudi Im Siri saya sudah buktikan di sini di buku ini dan ini saya banyak ini disertasinya kritik atas disertasinya kadang disertakan satu bagian dipotong bagian yang lain padahal itu bisa menggugurkan klaimnya sendiri saya buktikan itu di buku yang lain juga ada di buku buktikan Al-Quran juga saya sertakan di buku nikah beda agama saya sertakan juga penggal satu bagian bisa mendukung klaimnya disorot ditinggalkan bagian yang lain seolah-olah ulama itu sesuai dengan pendapatnya Anda buktikan sekarang bahwa logika yang dimainkan oleh orang-orang liberal itu adalah logika yang tidak berasal dari orang-orang yang berakal tapi itu berasal di orang-orang yang nyaris kehilangan akal demikian Wallahu'alam bisa soap